Hai hai hai, kembali lagi bersama Lembar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film dari Korea berjudul Stand By Me, yang dirilis pada tahun 2018. Pastinya, judul film ini akan mengingatkan kalian pada film Doraemon. Namun, film ini tidak ada kaitannya dengan film Doraemon. Film Stand By Me kali ini akan mengisahkan perjuangan seorang kakek yang merawat dua orang cucunya akibat kesalahpahaman yang terjadi di masa lalunya. Bagaimana perjuangan si kakek dan kesalahpahaman apa yang terjadi? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go! Berlatar di pedesaan Korea, film dimulai dengan seorang anak kecil yang berteriak dengan lantang mengucapkan kata-kata untuk memotivasi dirinya. Ia bernama Deokgo. Terlihat di situ ada sang kakek dan si kecil adiknya Deokgo bernama Deokhi. Berganti ke sang kakek yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai buru gosok. Ia hanya mendapatkan uang sangat sedikit dari pekerjaannya. Selesai dengan pekerjaannya, kakek bergegas terburu-buru menuju sekolah Deokhi. Setibanya, kakek sempat diperingati guru Deokhi agar tidak terlambat untuk menjemputnya. Seperti biasa, kakek selalu menawarkan permain ke Deokhi dan menggendongnya untuk pulang. Di sisi lain, Deokgo sedang berada di sekolahnya. Tampak ia sedang membujuk temannya untuk meminjamkan game konsol kepada dirinya. Namun, temannya tidak memberikannya. Beralih ke sang kakek dan Deokhi yang akan pulang menggunakan bis. Setibanya, terlihat Deokgo yang sudah menunggu sambil berimajinasi memainkan game konsol yang ia buat. Mereka pun pergi bersama untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melihat dua orang perempuan yang sedang berdebat. Melihat hal itu, Deokgo teringat ke masa lalunya di mana sang ibu tercinta harus diusir oleh kakeknya sendiri. Di sini, kita belum diberitahu kenapa ibunya mereka bisa diusir oleh sang kakek. Saat makan malam, Deokgo sempat protes. Dia ingin makan dengan daging babi. Namun, sang kakek yang mungkin tidak memiliki banyak uang beralasan bahwa dirinya tidak tahu makanan yang dimaksud. Selain itu, Deokgo memberitahu bahwa dirinya akan masuk kembali ke sekolah musim depan, yang mana di hari pertama sekolah nanti teman-temannya diantar oleh orang tua mereka. Mendengar itu, sang kakek memberitahunya kalau dirinya bisa datang dengan kakek dan Deokhi. Karena Deokgo yang banyak bicara, ia sempat dipukul dengan senok oleh sang kakek. Scene berganti setelah mereka beres mandi. Terlihat sang kakek yang begitu telaten mengurus cucu-cucunya. Sebelum tidur, saat memakaikan baju ke Deokgo, si kakek selalu mengatakan bahwa klan mereka merupakan keturunan bangsawan. Dan Deokgo selalu disuruh untuk menyebutkan nama-nama keluarga dari klan mereka. Mungkin si kakek melakukan hal itu untuk menyemangati dan memotivasi Deokgo. Di pagi harinya, si kakek sedang menyiapkan bekal Deokhi. Karena ada acara piknik di TK-nya ke kebun stroberi. Pada awalnya, si kakek akan menemani Deokhi. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan telpon dari tempat kerjanya yang memberitahu untuk masuk kerja. Karena banyak pelanggan dan bakal banyak cucian wadah yang harus dicuci. Dan kakek juga akan dikasih uang lebih. Sang kakek pun bingung. Dan akhirnya, Deokgo lah yang harus menemani Deokhi piknik. Dengan dijanjikan akan dikasih mainan yang Deokgo inginkan. Di tempat piknik, Deokgo yang begitu kesal malah menangis. Di sini, terlihat kelakuan mereka sangat lucu. Namun, menyimpan kesedihan. Di mana teman-teman Deokhi terlihat begitu bahagia karena didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan Deokhi hanya diantar oleh kakaknya yang sama-sama masih bocil. Di sisi lain juga, sang kakek sedang bekerja keras mencuci wadah yang begitu banyak. Setelah mendapatkan upah yang lumayan, si kakek langsung pergi ke tempat mainan dan hendak membeli mainan yang sudah dijanjikan ke Deokgo. Deokgo dan Deokhi yang sudah pulang terlebih dahulu menunggu kakeknya. Tak lama dari itu, sang kakek pulang. Langsung Deokgo menanyakan mainan yang dijanjikan. Namun ternyata, uang yang didapatkan sang kakek tidak cukup untuk membeli mainannya dan diganti dengan makanan. Mendengar itu, Deokgo langsung menangis sejadi-jadinya. Deokhi yang masih polos hanya bisa melihat tingkah laku si kakak sambil nyemilin makanan yang dilempar kakaknya. Di malam hari, sebelum tidur, kakek berjanji kepada Deokgo untuk membelikan mainan yang diinginkan sebelum Deokgo masuk sekolah. Selang dari itu, kakek kedatangan tamu. Ia bernama Jungho yang merupakan seorang dokter di desa itu. Kedatangannya membawa kabar buruk yang sangat memilukan, di mana ia memberitahu si kakek bahwa dirinya mengidap kanker paru-paru yang harus segera dioperasi. Dokter Jungho juga menawarkan pantai asuhan untuk cucu-cucunya. Mendengar apa yang disampaikan membuat sang kakek merasa gelisah dan langsung menyuruh dokter itu pulang. Kakek pun malam itu hanya bisa merenung akan asib dirinya dan cucu-cucunya nanti. Dan kita akan mengetahui kalau ayah Deokgo dan Deokhi sudah meninggal. Keesokan harinya, Deokgo sedang bermain dengan teman-temannya. Salah satu teman Deokgo yang bapaknya kepala sekolah selalu jadi target keusilan Deokgo. Kita sebut saja temannya itu si Boy. Karena kesal dengan Deokgo, si Boy memberitahu kalau ibunya diusir karena telah membawa uang dari almarhum ayah mereka. Yang mana semua orang tahu dengan kejadian itu, kecuali Deokgo dan Deokhi. Mendengar hal itu, Deokgo yang kesal langsung mendorong si Boy dan terjadilah baku hantam. Setelah kejadian itu, Deokgo merasa kepikiran. Dan ia juga teringat masa-masa dulu bersama ibunya. Saat berjalan pulang, Deokgo sempat menanyakan ke kakeknya. Namun, si kakek tidak menjawabnya dan hanya menanyakan apakah Deokgo rindu dengan ibunya. Keesokan harinya di tempat Deokhi sekolah, setelah pulang, Deokhi yang menunggu sang kakek menjemput melihat teman-temannya yang bahagia dijemput oleh orang tuanya. Tak lama, kakek pun tiba dan akan menjemput Deokhi. Namun, di sini Deokhi tiba-tiba marah begitu saja. Dikasih permen seperti biasa tidak mau, digendong juga tidak mau. Ya, mungkin di sini Deokhi marah karena tidak ada ibunya yang menjemput. Di sisi lain, di tempat belajar Deokgo, terlihat si Boy yang kemarin baku hantam dengan Deokgo mengadu ke ayahnya bahwa mainan konsolnya hilang. Deokgo yang hendak akan mengambil sepatu di loker kaget karena ada mainan konsol milik si Boy. Temannya yang melihat hal itu langsung lari dan melaporkan ke bapaknya si Boy yang kepala sekolah. Kemudian, Deokgo langsung diinterogasi dan ternyata kejadian itu sudah direncanakan oleh si Boy dan kawan-kawan. Waduh, kecil-kecil sudah diajar fitnah. Deokgo hanya bisa menunduk karena dirinya merasa tidak mencuri. Selang dari itu, kakeknya pun datang dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Walaupun Deokgo sudah memberitahu kalau dirinya tidak mencuri, si kakek malah memukul betis si Deokgo. Melihat hal itu, adiknya berusaha melindungi kakaknya. Di malam harinya, si kakek mengobati luka di betis Deokgo dan terlihat bekas lukanya yang cukup parah dan pasti itu perih. Keesokan harinya, si Boy yang merasa bersalah berusaha meminta maaf dengan membujuk Deokgo. Pada awalnya, Deokgo cuek. Namun, si Boy berusaha dengan menyuruh Deokgo memukul balik kakinya. Karena si Deokgo baik, ia tidak memukul balik justru malah menjahilinya dan mereka pun berteman kembali. Di malam harinya, Deokgo asik bermain game konsol yang diberi pinjam oleh si Boy. Namun, di sini ada yang aneh ketika si Deokgo tiba-tiba asik nyemilin triplek tembok. Sontak saja, si kakek mengeluarkan benda itu dari mulut Deokgo yang kemudian malah menangis. Keesokan harinya, kakek yang sedang berjalan-jalan di pasar dan melihat deretan sepatu membuat dirinya teringat ke masa lalu bersama ibu Deokgo dan Deokgo. Terima kasih. Sang kakek langsung membawa Deokgo ke rumah sakit. Ternyata, Deokgo makan triplek tembok lagi. Dan hal itulah yang membuat Deokgo seperti ini. Dokternya pun memberitahu kalau Deokgo memiliki keterlambatan dalam proses pertumbuhannya. Akibat tidak ada sosok ibu yang bisa membantu membimbing Deokho dan Deokho pun untuk sementara waktu dirawat di rumah sakit. Kakek kemudian pulang ke rumah dan di sana sudah ada Deokgo yang menunggu. Namun karena si kakek kesal, Deokgo langsung ditampol sama si kakek. Tidak terima dengan hal itu, Deokgo kembali menyalahkan kakeknya yang mengusir ibunya dan ia meminta untuk mengembalikan sang ibu dan kemudian Deokgo pun pergi. Saat malam hari ketika hujan, sang kakek merasa panik karena Deokgo belum pulang. Ia kemudian berusaha mencari dan dibantu oleh warga desa. Hingga akhirnya sang kakek bisa menemukan Deokgo yang berada di kantor polisi. Kakek pun berjanji akan menemukan kembali ibu Deokgo. Ketika di rumah, sang kakek membuka ruangan yang mana ruangan itu tempat ibunya Deokgo dan Deokhi dulu. Kemudian kakek teringat ke masa lalu ketika mengusir ibu Deokgo. Dan kita akan mengetahui si ibu diusir karena telah membawa uang asuransi suaminya ketika sudah meninggal. Walaupun sudah bermohon dan akan menggantinya, si ibu tetap diusir. Dan di sini juga kita masih belum tahu nama ibu mereka siapa. Di keesokan harinya, sang kakek berusaha mencari informasi ke teman ibunya Deokgo yang ternyata dari Indonesia. Kakek kemudian mendapatkan informasi alamat dari sepucuk surat yang pernah dikirimkan ibu Deokgo ke temannya itu. Dan terlihat di surat itu ibunya Deokgo bernama Vanessa. Kemudian, sang kakek berusaha untuk meminta bantuan pinjaman uang untuk pergi ke Indonesia dan menjemput Vanessa. Namun, karena sulit meminta bantuan, akhirnya kakek meminta bantuan ke sang dokter Jungho. Kakek meminta bantuan pinjaman uang dengan jaminan uang asuransi kematian miliknya. Di sini, si kakek berpikiran bahwa dirinya tak lama lagi akan meninggoy karena penyakit kanker paru-parunya. Selain itu, si kakek meminta bantuan untuk mencarikan orang tua asuh sementara. Kemudian, mereka pergi ke tempat departemen tempat mencari orang tua asuh. Si kakek berniat menitipkan cucunya sampai ibunya mereka kembali. Keesokan harinya lagi, sebelum kakek berangkat ke Indonesia, Deokgo dan Neokhi diajak untuk membeli mainan oleh orang tua asuh mereka, tanpa sepengetahuan mereka kalau kakeknya akan pergi ke Indonesia. Sin kemudian berganti ke sang kakek yang sudah sampai ke Indonesia. Dengan bermodal alamat di sepucuk surat dan dibantu oleh turgetnya, kakek berusaha mencari alamat yang dituju. Pada akhirnya, kakek menemukan alamat yang dimaksud. Kakek disambut oleh ibunya Vanessa dan anak kecil yang memakai masker yang bernama Angela. Dengan bahasa yang berbeda, mereka berusaha untuk saling memahami. Saat melihat-lihat foto-foto yang berada di dinding rumah, si kakek bingung kenapa ada foto Vanessa dan almarhum suaminya bersama Angela. Kemudian, ibu Vanessa tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada si kakek karena telah memberikan uang, yang mana uang tersebut dipakai untuk mengoperasi transplantasi tulang sum-sum Angela. Kakek yang paham bahwa uang asuransi yang dibawa Vanessa ternyata digunakan untuk membantu Angela. Saat menanyakan keberadaan Vanessa, ibu Vanessa memberi sepucuk surat yang mana ternyata Vanessa sedang bekerja di Korea. Di sini, si kakek merasa bersalah karena telah mengusir Vanessa yang dikiranya telah mencuri uang asuransi kematian milik ayah Deokgo dan Deokhi. Saat subuh, si kakek kemudian bergegas untuk pergi kembali ke Korea. Saat hendak pergi, Angela memberikan sebuah gambar yang mana fakta sebenarnya Angela merupakan kakak dari Deokgo dan Deokhi, alias anak dari Vanessa dan suaminya yang sudah meninggal itu. Ya, di sini si kakek makin nambah berasa bersalah. Kembali ke Korea, terlihat Vanessa sedang bekerja sebagai tukang jahit. Di sisi lain, Deokgo dan Deokhi yang berada di tempat orang tua asuhnya merasa begitu sedih karena tidak ada sang kakek yang menemani mereka. Di sini juga, kita akan diperlihatkan masa-masa bahagia dulu kakek dan Vanessa beserta suaminya saat bermain salju. Kakek yang sudah sampai kembali di Korea, tiba-tiba dirinya pingsan yang kemudian harus dilarikan ke rumah sakit. Deokgo dan Deokhi dengan panik bergegas menemui kakek mereka. Beruntungnya sang kakek karena dirinya baik-baik saja. Di saat kakeknya tidur, Deokgo yang hendak menyelimuti dengan jaket milik sang kakek mendapati sepucuk surat yang jatuh dan kemudian ia mengambilnya. Di keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapa-siapa, Deokgo berusaha mencari alamat yang berada di surat yang ia ambil dari kakeknya. Dengan susah payah, Deokgo terus mencari hingga ketika alamatnya sudah ditemukan, ternyata ibunya telah pindah. Di rumah sakit, si kakek yang melihat video kedekatan Deokgo dan Deokhi dengan orang tua asuhnya merasa senang. Ia juga mengutuskan untuk membawa kembali Deokgo dan Deokhi kepada orang tua asuhnya. Dikarenakan kakek tidak mau melihat cucunya sedih ketika ia nanti meninggal. Malam tiba, Deokgo masih berusaha mencari ibunya. Karena capek tidak menemukan hasil apa-apa, Deokgo kemudian dengan suara lantangnya, Deokgo berteriak mencari ibunya. Dan seketika orang-orang melihat ke arah Deokgo, terlihat ada seseorang wanita yang memperhatikan Deokgo. Dan ternyata wanita tersebut temannya Vanessa, ibu dari Deokgo. Yang kemudian wanita tersebut langsung memberitahu Vanessa kejadian yang ia lihat tadi. Di saat sang kakek sudah sembuh, mereka menghabiskan waktu bersama dan ketika makan malam, kakek memberikan pengertian kepada Deokgo bahwa dirinya akan diasuh kembali oleh orang tua asuh. Mendengar hal itu, Deokgo tidak mau dan kemudian pergi. Di keesokan harinya, terlihat kakek yang sedang mengemasi barang-barang. Deokgo berusaha memohon untuk tinggal kembali dengan sang kakek. Namun, dengan ketegaran sang kakek harus merelakan dua orang cucunya diasuh oleh orang tua asuh mereka. Di kesendariannya, kakek yang sedang merenung mendengar suara anjing yang terus menggonggong saat Ndak melihat keluar, tiba-tiba... Film kemudian diakhiri dengan Deokgo dan Yoki yang sedang berlari bahagia. Oke semuanya, itu saja alur cerita film dari Standby Me 2018. Ada banyak hal yang dapat kita ambil dari film ini, terutama nilai-nilai kehidupan dan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax